Oke, kali ini kita akan berbagi tutorial pengecekan VEON dan Ampere AC Daikin R410A dengan kapasitas 2 pk ya Apa saja alat yang kita butuhkan saat pengecekan Yang pertama kita butuhkan adalah Obeng Kunci Inggris Tang Ampere Dan Manipol Oke, saya jelaskan sedikit tentang Manipol Untuk palet berwarna biru ini untuk pengecekan low press atau tekanan rendah Dan palet berwarna merah ini untuk pengecekan high press atau tekanan tinggi Dan selang berwarna merah ini untuk selang pengisian VEON Dan untuk pengecekan high press ini biasanya dipakai di AC 3 pk ke atas Oke, langsung saja kita buka Kita buka dulu Disini yang tersedia hanya pengecekan low press ya Jadi kita pakai selang pengecekan low press Yang palet berwarna biru ya Pengecekan low press Kita pasang Dan kita lihat hasilnya 120 Masih normal ya Standarnya 120 sampai 160 Lanjut ke cek ampere Jadi unit AC ini menggunakan sistem kontaktor ya Jadi powernya harus dari unit outdoor Powernya masuk ke sini dulu Jadi power langsung masuk ke Unit outdoor ini Menjalankan kompresor Jadi unit indoor itu dapat power dari sini Dan perintah dari indoor itu hanya cuma Cuma menjalankan kontaktor ya Jadi kalau kita mengecek Amper itu Kita harus mengecek di kabel power ya Bukan di kabel konekkan ya Kalau kabel konekkan itu cuma Menjalankan kontaktor Jadi kita cek kabel power ya Yang langsung masuk ke kompresor Oke langsung kita cek gambarnya ya Oke kita pasang tangan barnya Kita pasang di kabel warna hitam tadi ya Kabel power Amper 7,5 Oke Di template Harus kerja 8,0 ampere Berarti masih oke ya Tekanan 120 Dan ampere 7,5 AC 2 pk Daikin Airbus 10A Mungkin itu saja Cara jack fleon dan ampere Saya daikin 2 pk Semoga video ini bermanfaat Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share E Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih.